Menghasilkan apa aja ini mbak? Ada bawang merah Bawang merah? Kemarin itu udah panen semua Kol Jadi ya gak bakal jatuh Sampai mateng pun gak bakal jatuh Ya setiap nanam melon ya Tadi nanam Assalamualaikum Wr. Wb Para petani di seluruh Nusantara Separsa dan sesuai tanah air Salam jumpa kembali Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Dan tanamannya sesuai dengan apa yang kita harapkan Oke teman-teman Para petani di seluruh Nusantara Kali ini keberadaan saya di Pelatang melon nih teman-teman Tapi disini uniknya kreasi kreatif Melon tumpang sari dengan Pohon padi Padi ya Dan disini nanti kita ngobrol Apa jenis melon apa dan juga Ada berapa jenis Karena saya lihat tadi disana Ada yang beda warnanya ya Mungkin beda juga jenis melonnya Keren-keren-keren Mbak Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam 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 Gimana kabarnya Mbak Hari ini Sehat Sehat Oke Perkenalkan dulu Pak namanya Mungkin ada yang Lupa gitu Mbak Namanya Mbak Nama saya Atisa Dari Soekarandeg Kecamatan Terapa asal lagi Mbak ya Terapa asal lagi Kabupaten Lampung Selatan Hari ini kegiatannya apa ini Mbak Ini lagi ngumpulin rumput Ngumpulin rumput Ini keren banget Mbak Dari kreasinya Mbak Dengan budidaya melon Tumpang sari dengan padi Mbak ya Jadi di satu lokasi ini Apa aja Mbak Menghasilkan apa aja Mbak Ada bawang merah Bawang merah Kemarin itu udah panen semua Kohl Udah panen semua Jadi diganti langsung Bawang 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 copong Bawang copong Berarti ada melon Ada bawang merah Pol juga pernah Terus padi Iya Padi udah empat Satunya lagi apa Ikan Ikan kemarin kelelep dua kali Ikannya kelelep Iya Oh berarti Habis bekas banjir juga Sini Mbak Iya Jadi satu lokasi Bisa lima item Teman-teman Keren 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 Nah kita fokus sama Fokus sama melonnya ini Teman-teman Nah kalau melonnya ini Usia berapa ini Mbak Ini usianya sekitar Dua bulan ya Dua bulan juga belum Sekitar lima puluh hari Lima puluh hari Keren Jadi ini jenis apa ini Mbak Melonnya ini Kemas Kemas Ini di usia Tujuh puluh Tujuh lima Sampai delapan puluh hari Nah ini yang saya Kalau budi Cuman budi daya melon Sudah biasa gitu lah Ini tumpang sari dengan Padi dan juga Yang lain-lain gitu Sudah berapa kali tanam nih Di lokasi ini Mbak Melonnya apa-apanya Melon gitu Melonnya sudah Dua kali ya Yang kemarin Sama sekarang Yang dulu itu kan Karena gagal Kebanjiran juga Terus kena Apa sih Kutu kebul kan Jadi dicabutin Ganti lagi Ini kelelep Alhamdulillah Hidup Kelelep Dua kali Kelelep kebanjiran kemarin Kebanjiran Kebanjiran dua kali Alhamdulillah Hidup dan berbuah Tapi kalau yang Sistemnya kayak gini Mbak Tumpang sari Melon tumpang sari Dengan padi gitu Sudah berapa kali Iya setiap menanam melon Padi Oh setiap menanam melon Tumpang sari Dengan padi Ini di lahan berapa Ini satu kotak Satu kotak ya Satu kotak sama yang sebelah Sana Sana itu ada juga ya Iya ada Ada juga Berapa ribu batang Mbak Ini sekitar Dua ribu lebih Dua ribu lebih Oh Soalnya sama Ini lagi Diselang lagi Intanon Oh ada intanonnya juga Mbak Bisa lihat enggak Mbak Intanonnya Mbak Boleh Boleh Ya teman-teman Ini Apa ya Kita lihat Intanon di lahan terbuka nih Saya juga baru Menemuinya ini Keren banget Nah ini dia Ternyata bisa jadi juga ya Ini sama ini Mbak usianya ini Mbak Sama Sama Intanon Nah ini kan Ini kan Kalau Mbaknya sendiri Ini Kalau jenis intanon ini Baru pertama kali nanam Apa udah pernah nih Baru pertama kali mencoba Mencoba Baru pertama kali Apa Tingkat kesusahannya gimana itu Pak Kendalanya gitu Apa itu Ya Kendalanya kan Kalau Alhamdulillah sih Kalau batang Kuat ya Walaupun kerendam juga Terus dari paling Ya ulet lah Ulet Tapi termasuknya ini Kuat juga Kuat juga ya Kalau untuk cara Apa ya Dari perawatan Sama gak sama melon yang Yang itu Sama aja Sama aja Jadi yang biasa-biasanya itu sama aja Sama aja Oh Tapi ini bedanya Semakin tua Semakin monyong Tuh itu tuh Paling tua tuh Semakin tua Semakin Monyong Lonjong Monyong Monyong gimana Monyong ininya Dia gak Gak bakal jatuh Sampai Matem pun Gak bakal jatuh Oh Itu ya Oh jadi ini Dari tingkat kesusahan Cara perawatan Kesulitan Kerumitan itu Sama dengan melon yang biasa Sama aja Padahal ini di lahan Terbuka loh ini Terus ada pemikiran Nyoba di Intanon ini Kenapa itu Bisa Apa Berpikiran Nanem Coba-coba Intanon gitu Ya Kan teman-teman Coba aja Ya coba Kita kan gak Gak banyak Makanya coba Percobaan dulu Ambil lah dulu 500 batang Ya Alhamdulillah Walaupun ini kan Kemarin itu Sampai dua kali Kerendem Bukan Bukan kelendem lagi Gak keliatan Buahnya udah gak keliatan Belum berbuah Oh belum berbuah Belum berbuah Belum berbuah Masih umuran sekitar 15-20 hari Itu daun pun Pohon pun gak keliatan Air semua ini Padi pun gak keliatan Gak keliatan sama sekali Pokoknya air semua Itu ternyata Jadi rawan Banjir juga sini ya Itu karena Tanggul yang disana Ini Apa Jebol Ada yang jebol Ada yang jebol Kalau tanggul disana Gak jebol Ya insya Allah Sih enggak Kan disini Selalu siap ya Disedot Pembuangan Udah bagus Terus kalau Ini Dari Apa bibit gitu Itu dengan Yang Itu biasa itu Sama gak harganya itu Beda Beda Lebih mahal yang ini Iya Harganya pun Penjualan harganya Ininya juga Barangnya pun ya Mahal ini Nanti kalau misalnya Untuk pemasaran gitu Udah Udah Ini belum Udah ada Channelnya Lokasinya gitu Udah belum Udah Udah ada Di ECR pun ya Banyak yang cari Karena ini kan Enak Manis Gak ngecewain lah Ini Kalau dari Apa Harganya beda ya Tapi kalau perawatannya Sama-sama Dengan Melon yang biasa-biasa itu Sama Saya kira ada Perawatan khusus gitu Sama aja Jadi ini Satu batang Dibuahkan Ini mbak ya Ini sistemnya Sistem apa ini Kalau menurut mbaknya ini Ya kita cari Buah yang Bagus Kalau banyak juga Kalau buahnya Enggak bagus Macam kayak gini Ini kan Enggak Enggak bulat Terus Enggak panjang juga Kayak gini Yang sebelahnya Kurang-kurang normal gitu ya Ini tetap dibuang Kayak gini Ini belentung Ini kepes Tetap aja ini dibuang Jadi Enggak rata Enggak normal gitu Jadi disini Satu Satu pohon itu Cuma dibuahkan Satu Satu buah gitu mbak ya Ya tergantung buahnya Tergantung buahnya juga ya Ini satu pohon Dua Disi dua Kan kalau macam Kayak gini nih Bagus nih Modela kayak gini Ini Berarti ini di Awal itu Di topping juga mbak ya Di topping Di piara dua Dua ini pohon gitu ya Satu pohonnya Di piara dua jalur gitu Seperti itu teman-teman Oke Oke mbak Terima kasih banyak nih Nah mungkin lain kali Kita Belajar lebih Detail ke teknis Penanamannya Penanaman Intanon di lahan terbuka nih Semoga Kayak sukses Sehat selalu Untuk mbaknya Oke itu tadi Teman-teman Video kali ini Mudah-mudahan bisa Menginspirasi Untuk kita Yang baru Pemula Ataupun yang sudah Memulai ini Buat pemula Khususnya ini Yang mungkin Mau nyoba-nyoba Intanon gitu Karena Di lahan terbuka Biasanya itu Agak-agak rawan Agak-agak Biasanya Nah ini udah ada Contohnya ini Di lahan terbuka Ternyata jadi Sukses juga ini Lepungnya tetap Semangat Selamat berpuasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati